Intro Halo, sinekrip balik lagi sama gue Residhari Di review untuk film Indonesia nih yang baru tayang di bioskop Kali ini gilirannya adalah untuk film Bukannya aku tidak mau nikah Hmm, kalau didenger sekilas tuh Emang judulnya sedikit memunculkan rasa geli ya Dan gue tau banyak yang nyamain Well, lebih tepatnya nyinyirin sih Nyinyirin judul filmnya Karena disama-samain ke Bismillah ku nikahi suamimu Tapi walaupun emang sekilas tuh kalo didenger Bukannya aku tidak mau nikah tuh rada geli gitu Tapi gue gak setuju sih kalo disamain sama Bismillah ku nikahi suamimu Judulnya ya, bukan filmnya Kalo Bismillah tuh kan emang judulnya apa sih Ngegambarin situasi yang absurd gitu Kayak lu bayangin ada seseorang ngomong Bismillah akan ku nikahi suamimu Buset, itu kan absurd Tapi kalo mukanya aku tidak mau nikah tuh sebenernya Cuman karena terdengar kasual aja Tapi itu normal sebenernya Kalimatnya aja yang casual Dan buat gue tuh judul film yang bagus tuh Yang gak harus menunggu puitis gitu Gak harus Gue pun kalo jadi produser ya Tuh pasti nih film gue tuh bakal gue pilihin judul yang catchy gitu Catchy sesuai dengan target penontonnya ya Kalo misalkan gue mau bikin art house ya Gue bikin catchynya tuh sesuai dengan selera proton art house Film-filmnya anginun gitu misal tuh Tuh kan catchy Tapi sesuai dengan selera penonton art house yang Wah artsy ini judulnya nih Nyinyi nih, puitis Dan kalo bikin film komersil ya bakal gue sesuaiin Sama apa yang disebut catchy sama orang-orang awam Dan bukanya aku tidak mau nikah ini Termasuknya catchy sih buat orang awam Buat gue ya Ini gue belain dulu ya filmnya Sebelum nanti gue bahas kejelekannya Ya gue bilang dulu di awal sih Ini bukan film yang bagus Sama sekali bukan Jauh kalo dari standar bagus tuh buat gue Tapi jujur Better than I expected sih Ini lebih bagus daripada yang gue bayangin Idenya tuh ada gitu ya Semua film idenya ada sih Idenya tuh ada Dan sebenernya idenya itu potensial Idenya tuh kuat Cuman begitu masuk ke ranah eksekusi Terus harus dikembangin ide itu Nah disitu yang kurang sip Ceritanya adalah tentang Manda Yang bentar lagi mau nikahin tunangannya Dimas Mereka dijodohin sama ibunya Manda Yang pengen Dimas tuh ngelanjutin bisnis dia Manda nih emang selalu diatur hidupnya Sama si ibu Karena ibunya itu berduit Pengusaha sukses Tapi Manda gak punya kebebasan sedikitpun Buat nentuin jalan hidupnya Nah seminggu sebelum nikah Dia bridal shower ke Bali Barang dua sahabatnya Aul sama Di namanya Tapi bukannya fokus ke bridal shower Di Bali Manda malah kepincut sama bosas Jamet lokal Yang hobinya berantem dan bikin rusuh Di bar kepunyaan kakaknya Bosas ini kebalikannya Manda Kalau Manda itu kaya tapi terkekang Bosas ini kere tapi bebas Kedengeran kelise ya Dan gue yakin sih Ntar banyak yang bakal bilang Wah FTV banget nih Pertemuan sepasang apa sih Muda-mudi Bukan muda-mudi ya Dua sejoli gitu di Bali Terus kemudiannya tuh cinta Nah gue gak setuju sih Karena FTV gak akan ada nih Yang ngangkat cerita dengan ambiguitas moral kayak gini Kan ambiguit tuh Manda Udah mau nikah Terus dia jatuh cinta sama orang lain Dan itu potensial banget Itu potensial buat munculin diskusi yang kompleks Soal apa ya Tema perselingkuhan Nah sayangnya Naskah film ini tuh ngambil jalan yang Tidak terlalu kompleks Jalan yang terlalu simple Yang rada dangkal buat gue Pertama soal karakter Dimas Manusia satu ini Di awal gue suka sama Dimas Sama karakternya Dimas ya Di awal gue suka sama karakternya Dimas Dia tuh emang bikin pacarnya tuh kesel Bikin si Manda tuh kesel Karena gak mau ngasih duit Ke pengmis bocah Terkesannya kayak Tidak peduli sama orang-orang miskin Terus kemudian Ngerasa bisa ngebeli semuanya dengan duit Awalnya emang ada kekurangan seperti itu ya Tapi dia juga punya kelebihan loh Kayak misal dia ngebolehin Manda Bredal Shower ke Bali Yang itu jauh Dan mepet sama tanggal pernikahan Dia gak masalah sama itu Walaupun dianya Yang harus Minta izin ke emaknya si Manda Karena si Manda sama emaknya tuh Hubungannya jauh banget Lebih deket Dimas sama emaknya Manda Jadi Dimas yang maju Buat minta izin Tuh dia mau ngelakuin itu Terus pas emaknya Manda tuh Ngerendahin kemampuan Manda Soal berbisnis Yang ngebelain juga si Dimas Si Dimas bilang Tapi Manda itu S2 bisnis Tante Saya yakin dia pasti bisa Nah Tuh awalnya gue suka sama karakternya Karena gini Di cerita Cinta Segitiga Yang munculin isu perselingkuhan Misalkan si orang pertama Dalam hal ini cowok ya Si cowok pertama itu orangnya baik Begitu si cewek Kepincut sama cowok kedua Yang juga baik Dan bahkan lebih cocok Buat si cewek Penonton kan bakal bisa Ngerasain dilema tuh Bosas nih Emang lebih cocok sama Manda Bisa ngasih kebebasan Di kehidupan dia Yang gak pernah dia rasain Selama ini Tapi Dimas orangnya baik loh Nah Itu bisa munculin hal kayak gitu Misalkan si karakter cowok pertamanya Yang diselingkuhin Itu baik Ya dilema khas Drakor romance gitulah Yang penontonnya tuh terpecah Antara ngebelain first lead Atau second lead Nah tipe-tipe gitu Lah tapi Kalau makin kebelakang Si Dimas jadi asshole juga Anjir Jadi brengsek Jadi makin overprotective lah Jadinya tuh Yang ngerasain sebagai penonton ya Bukan rasa apa ya Bukan kegamangan Bukan rasa ragu Tapi kepastian Ya iyalah Manda gak mau sama Dimas Cowoknya brengsek begitu Jadinya dangkal Gak ada dilema disitu Buat yang nonton Masalahnya Adalah begini Kawan-kawan Bosasnya juga Tidak likeable Aduh Dimasnya tuh brengsek Tapi si Bosas Gak bisa bikin gua Ngedukung dia Buat dapetin Manda Kalau si Bosas Masalahnya lain lagi sih Ini seperti yang mungkin Sudah diduga banyak orang Masalahnya adalah Di acting Ya si Bosas ini kan Diperanin sama Dava Wardana Dan sebenernya ya Nih gua jujur mengakui Dava disini Itu lebih bagus Dibandingin di panduan Mempersiapan perpisahan Kalau di panduan Tuh kan dia kayak dateng Ke lokasi syuting Belum sarapan Nah kalau disini Udah makan ya Keliatan Si Dava disini sudah makan Minumnya es teh Tapi kayaknya Kebanyakan gula Estenya Jadi teriak-teriak mulu Dan masalahnya pas teriak Tuh gua gak tau Dia ngomong apa Kayak lu Ngedenger orang lagi Radang Tenggorokan Ditambah pilek juga tuh Tapi dipaksain buat teriak Kayak indung lu tuh tersumbat Tenggorokan lu tuh serak Terus lu suruh teriak Ya gua akuin sih tapi Urusan artikulasi Apalagi pas lagi teriak ya Itu bukan hal yang gampang Buat aktor yang memang Belum banyak pengalaman Jadi disini gua gak akan bilang Wah bego banget sih Dava Ini hal yang wajar terjadi Di saat aktor tuh masih baru Dan seharusnya sutradara Juga bisa tuh Ngarahin Kayak Waduh lo kurang jelas nih Artikulasi lo Ulangin deh Nah atau misalkan Ternyata gak bisa Karena memang belum pengalaman ya Ya disuruh Jangan terlalu teriak-teriak Itu sebenernya sutradara Harusnya bisa ngontrol itu Makanya kalau aktor teater itu Salah satu latihan dasarnya Adalah latihan vokal Dengan pelafalan AIUO Itu salah satunya ya Buat mengurangi Resiko terjadinya Hal-hal kayak di film ini Artikulasinya jadi jelas Pada saat volume Vokal tinggi pun Harus rada teriak pun Tetap artikulasi jelas Dan karena kekurangan tadi Karakter si Bosas itu Jadi sama sekali Tidak karismatik Untungnya nih Untungnya Si Dava Wardana Itu juga kebagian Part terbaik di film ini Itu di akhir Pas si Bosas ngobrol sama kakaknya Terus si kakak tuh ngomong Suatu hari Kita bakal punya keluarga kita Masing-masing Tapi dimanapun lo berada Lo tetap keluarga gue Itu simple ya Itu kalimat yang simple Sederhana Tapi meaningful banget Pertama karena Deliverinya Edward Akbar Itu bagus Dan yang kedua Karena emang kalimat itu Well written Sederhana Gak berusaha apa sih Terlalu jadi puitis Tapi Nancep Hangat jadinya Dan kembali Ke urusan teriak-teriak tadi ya Kayak udah gue bilang Itu sebenernya Meskipun jelas Itu adalah bentuk kelemahan Si aktor Tapi juga Bukan 100% salah dia Sutradara itu harusnya bisa mengarahkan Dan disini Si Guntur Suharyanto Gue liat Emang sengaja Bikin filmnya itu Gambangnya ya Ini bahasa yang gambang Adalah Sinatron banget Kalau sedih ya Nangis Yang berada apa sih Berurai air mata Kalau marah Kalau marah yaudah Gak ada gradasi apa-apa Pokoknya melotot Teriak Kamu Nah gitu-gitu Tipe-tipe yang seperti itu Semua pemain disuruh kayak gitu Tapi emang Karena Wulan Nguritno Terus Amanda Rose Itu udah punya lebih banyak pengalaman Jadi ya Mereka lebih bisa nge-handle Tuntutan untuk teriak-teriak mulu Tapi gue paling suka disini Adalah aktingnya Sesa Utari Dia disuruh teriak juga Tapi mungkin dia Satu-satunya Cash yang Apa ya Berusaha ngasih variasi Diteriakannya gitu Dicaranya dia teriak Temponya yang dimainin Dia gak Dia mainin temponya Artikulasinya dia mainin Terus kadang dia break dulu Dia mainin dulu ekspresinya Dia tambahin kesan Apa sih Sarkasme Di setiap omongan dia Jadi gak yang sebatas teriak doang Gue suka Masalah lain di film ini Palingan soal pacing ya Ngebut banget gue rasa Sampai transisi antar adeganya tuh Kerasa banget sering buru-buru Bahkan ada beberapa yang lompatannya kasar banget Kayak Wait Kok mendadak sudah Terjadi peristiwa ini Tadi gue baru ngeliat itu Tiba-tiba sudah kesini Gitu Nah sering kasar Dan kalau dibandingin sama Karya-karya Guntur yang lain Gue lumayan kaget sih Ngeliat bukanya aku tidak mau nikah ini Biasanya kan karya-karya Guntur Suaryanto tuh terkenal Visualnya tuh Megah Cakep Sejelek apapun skripnya ya Even Argantara kemarin tuh pun Harus gue akuin Secara teknis Secara visual itu oke Nah dibukanya aku tidak mau nikah ini Gak jelek sebenernya Visualnya tuh gak yang gue bilang Anjir burik banget Tapi gak semegah biasanya Kayak seolah ini paket hemat lah Well kalau skor buat bukanya aku tidak mau nikah Hmm gue kasih ya 5 dari 10 lah Gue akuin gak sejelek itu Gak sejelek yang mungkin ada di bayangan lu pada saat lu mendengar judulnya Atau nonton trailer yang terkesan klise banget Ini masih boleh lah Kalau misalkan lu pengen mencoba Cukup jangan ekspektasi sesuatu yang terlalu dalam Nah buat yang udah nonton film ini Bisa juga nge-share review lu Reaksi lu di kolom komentar Dan seperti biasa gue ingetin Jangan lupa like video ini Subscribe SineCrip Lalu kalau misalkan pengen ngasih bantuan kepada kami Donasi seikhlasnya Bisa klik tombol super thanks di bawah As always Oke So gue Rasyidari Sampai ketemu di review-review berikutnya Terima kasih telah menonton